Intro Hai selamat malam pemirsa kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan tentunya sangat senang sekali pada malam hari ini Seperti biasa kita akan mendengarkan banyak sekali petua-petua yang sangat berfaedah untuk hidup kita Yang akan membawa titik terang di kehidupan kita Seperti sebutir santan yang terbang melayang bebas di luar angkasa Dan tentunya semua petua-petua itu akan disampaikan oleh motivator unggul kita Yang sangat dicintai, dipuja dan dilulukan oleh keluarganya Ini dia silahkan Cak Lontong Cak Ngapain sih orang masuk tuh harusnya disambut dong Ini orang-orang udah pada nungguin Cak semua loh Saya ini prihatin Hal-hal yang saya baca di online sekarang itu lebih banyak yang provokatif Provokatifnya itu melakukan hal-hal yang negatif Misalnya ini mengajak sesuatu yang sifatnya menyebar kebencian Menyebar rasa tidak suka Saling bermusuhan Nah orang yang melakukan itu namanya provokatif Provokatif adalah tindakan menghasut orang untuk melakukan sesuatu Mempengaruhi orang untuk bertindak sesuatu Itu provokatif Itu provokatif yang melakukan disebut provokator Provokatif menjadi provokator ketika if diganti or Ini ada 26 ciri Harus 26 ya Atau Kebiasaan juga 6 bagi 2 aja ya Tiga 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 Yang penting ada kaitannya dengan 2 dan 6 Oke 6 bagi 2 ya Yang pertama Jadi ciri-ciri orang provokatif atau provokator adalah mempengaruhi orang lain Termasuk temannya untuk mengikuti jalan pikiran dia Menghasut gitu pak Menghasut itu ciri-cirinya gitu Ketika anda melihat orang yang mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk berjalan atau mengikuti jalan pikirannya Itu provokator Contoh kasusnya misalkan pak Misalnya Bedu mikirin utang Kok kamu bisa tau sih pak Nah karena anda mengajak saya untuk mikirin tadi Yang ciri yang kedua Biasanya provokator Orang yang melakukan tindakan provokatif itu selalu mencari kesempatan dalam kesempitan Ini misalnya teman saya budi Saya bilang ke budi Bud Kayaknya bajumu kesempitan Sampai dia percaya Kalau dia percaya bajunya kesempitan Udah langsung nobel yang baru Itu buat aku Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Saya dapet baju Sesederhana itu ya Gak bilang pak ya Gak bilang pak ya Itu ciri kedua Itu artinya ya pak ya Kesempatan dalam kesempitan itu selama itu artinya itu pak Makasih loh pak Untung saya kasih tau Itu tadi ciri yang kedua Ketiga Nah ini yang ngomongnya itu selalu semangat Berapi-api Oh penuh Rata-rata gitu Penuh ini gitu pak Penuh Energi Energi Biasanya mereka hadir di tempat-tempat macam ada demo Kalau ada yang teriak api-api-api Nah itu provokator pasti Kenapa? Ngomongnya berapi-api Api-api Ada enak ya Kalau ada kebakaran Kalau ada kebakaran gimana? Kalau ada kebakaran Hah? Kalau ada kebakaran Bantuin siram Tapi pak Biasanya kalau misalkan provokator itu Dia memang selalu kelihatan vokal Atau kayak diam-diam aja Tapi dia berusaha Membawa kita ke jalan pikirannya dia pak? Bisa dua hal itu Makanya supaya kita terhindar dari hal-hal yang provokatif Kita usahakan kita berpikir Dan mengeluarkan kata-kata Seperti apa kita pikirkan Nah caranya gimana sih pak mengolah pikiran Supaya kita Hana seder Hana seder Caranya gimana sih bisa Pikiran kita tuh kuat untuk menghadapi provokator gitu loh pak Saking lemang aja ya Ada caranya gak sih pak? TTS Oke kalau gitu kita akan mainkan TTS TTS Oke kita lihat ya disini sudah ada para peserta kita yang siap untuk mengadu kesabaran Dan juga mengadu kesabaran ketampanan dan juga kecekatan mereka Dalam TTS teka-teki sulit Oke tapi seperti biasa kita lihat kan gak beduh disini sendirian Iya dong Kita akan hadirkan sosok yang sesuai kriteria ya Cantik Panjang rambutnya Smart Smart Ya intelektualitasnya juga tinggi Putih Banget Baik dan kita akan langsung panggilkan Inilah dia yang akan menampingi kabudu Pepi Sofya Boleh jadi pisang tabu Boleh jadi pisang tabu pantur sama saya Coba bagi denger dulu dia ngomong apa Tadi lu nilain Pepi Sofya Eh Pepi Sofya Ini lihat warnanya Sepia kan dia Pepi Sofya Kita panggilkan minta tamu kita Tadi kan udah dibilang Pepi Sofya Nah Kok Sofya ya doangnya Laku keceng lu Ya teman-teman Tunggu tangan Tia Saya Tapi pengen saya ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah dari WIB Caranya gimana Cak? Cukup menjawab TTS kita Ada 6 atau sekitar 1,2,3,6 Ada 6 kotak Ada 6 kotak Huruf keempat A 6 kotak huruf keempat A Pertanyaannya Selain dengan kapal Kita menyeberang lautan Bisa memakai Titik Oke 6 kotak Jangan lupa ditulis jawabannya ke at WIB underscore net Jangan lupa pakai hashtag juga WIB underscore provokatif Nanti yang jawabannya paling cepat dan juga paling tepat Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Iya Dan untuk peserta quiz yang di studio sekarang Oke Dan yang menang tim A atau tim B Akan membawa pulang hadiah berupa apa? Silahkan Bung Alex Teka teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda Bila berhasil hadiah naik pesawat ke Nepal Yang dipersembahkan oleh bantal dari batu Tatu Bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal Silahkan bawa pulang Terima kasih Ini dia TTS kita Ya Karena kita membahas provokatif Saya beri kata bantu provokatif Di empat aja Kadang-kadang sok bijak ya Oh benar Oke Kita beri kesempatan tim A dulu Satu mendatar Satu mendatar aja Satu mendatar Satu mendatar maaf Satu mendatar Satu mendatar kita Ya kan ikut dua Akhirnya Satu mendatar Paling dikit soalnya Oh dikit Ini paling gampang harus bisa terjawab Ya Kalau tidak terjawab Aduh Keterlaluan ya Ada lima kotak Huruf A di kotak keempat Satu mendatar Orang tua Pasti lebih setuju Kalau anak gadisnya Menikah dengan pria yang sudah Pengennya mapan tuh Pengennya Sudah Pengennya mapan Sudah duda Sudah Sudah kurang A nya Sudah Sunat 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 Benar Sudah 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 Provokatif Ini pak Iya pak Provokator Provokator Salah Benar Benar Berarti Tandanya Kalau mau nikah Mama pengen Talon family kamu Sudah sunat Iya Iya Kan udah dewasa Sana satu Sudah Sudah Gak usah diomongin Apa jawabannya Yang sudah Yang sudah Sudah Yang sudah 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 Ya kita kunci Yang sudah Sudah Orang tua pasti lebih setuju Kalau anak gadis yang menikah dengan pria yang sudah 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 Apakah itu jawabannya Bukan Bukan Tapi ada kemungkinan Yang sudah Kenal Yang fazla Kenal Udah kenal Belum Dikawinin Dijodohin Bisa aja Belum Sebelum Tauru Kadang-kadang Memang belum Kenal Iya Dijodohkan oleh orang tua Makanya tak kenal Tauru Ya kan Tak kenal Tauru Kalau Tauru Kan ada Doa Doa Orang tua Doa Kebaikan Ganti Jemaah yang berbahasa Tiga Yang sudah Kenal Sudah Kenal Kita kunci Orang tua pasti lebih setuju Kalau anak gadisnya menikah dengan pria yang sudah Kenal Kenal Bukan itu jawabannya Karena bisa jadi Kalau dijodohkan belum kenal ya Pak ya Orang tua pasti lebih setuju Kalau anak gadisnya menikah Dengan pria yang sudah Besar Bapak pernah dengar gak Daus Mini Daus Mini Udah menikah Ucok Bapak Udah menikah Adul Mini Adul Adul Udah menikah Narji 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 sedeng Sedeng Lu bedainnya Kalau Narji itu bedain lu Besar dengan bengkak Itu bengkak Bapak harus jelas Batasan besar ini Maksudnya apa Pak Ini tidak bisa diterima Gak bisa Pak Maksudnya mungkin dewasa Iya Kalau besar itu berarti Berarti bapak berpatokan dengan ukuran Iya Masa itu beda-beda Pak Ada yang udah gede gak kawin-kawin Gunung Gunung gede Pernah ada yang ngejodohin gunung gede Agak mau Itu gunung kawi Mau dikawin sama gunung gede Gak setuju Lagian ada seorang tua nih Bapak nih sama anaknya Anak perawan nih Ngomong sama bapaknya Pak saya mau nikah ya Kan gak mungkin Cowoknya udah besar belum Kan gak mungkin Pak Itu Pak Kecuali cowoknya udah mapan belum Gak perlu ngomong memang Tapi dilihat Kalau belum besar ya Jangan deh Dia belum besar Iya Pak Jarang saya ngeliat orang nanya Udah besar atau belum Kalau misalnya jawabin Udah besar atau belum Anda sering gak ngeliat anak Ditawarin nikah sama orang tuanya Sering Kapan siapa aja Ayo Ayo ceritakan Di sinetron 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 Di TV Sinetron itu bapaknya aja Belum tentu ibunya Mbe Yang mana silahkan Tiga Tiga mendadak Tiga mendadak Tiga mendadak Mendadak kita pengen tiga Sembilan kotak huruf I Di kotak yang ketiga Ini saya yakin Karena saya dulu ngalami Saya pernah jadi karyawan Jadi pernah ngelamar pekerjaan Nah gak mau denger Gak mau denger Dia tuh suka menginikan fokus Supaya kita mengarahkan Nah ini yang disebut dengan Provokatif Supaya Kayak dia itu arah pikirannya itu Kita terbawa Enggak Dibelok-belokin dulu Baca aja Baca Pokok permasalahannya langsung Bapak pertanyaannya Gak usah pakai bridging Gak usah pakai bridging Saya dulu pernah jadi karyawan Bodoh amat Itu mah gak aneh lu jadi karyawan Kalau lu dulu udah jadi karyawati Baru gue aneh Pakai rock dong Baik Langsung pertanyaannya Nah gitu dong Tiga mendadak Dulu pernah karyawan Bodoh Tahapan dalam melamar pekerjaan Selain wawancara Ada juga medical check up Interview Dan Ini apa? Hah? Psikotest Emang Bapak dulu pernah? Oh pernah Kalau dulu Empat tahun Jadi karyawan Oke baik Tiga Dua Kenapa kita jadi mikir banget? Berasa bersatu Padahal kita ya Beda grup Kenapa jadi banget? Apa ya? Isi formulir Bukan Tiga Dua Satu timbe Silahkan jawabannya apa? Isi bensin Wah? Bukan pake Oh iya Kalau mau pake ini Gak jalan Gak jalan Bener-bener Harapannya sih pasti psikotest Iya sih Tapi kan berangkat Isi bensin Wah Kapan melamar pekerjaan Selain wawancara dan medical check up Isi bensin Apakah itu? Kali bukan dicanti maksud? Apa sih? Orang udah salah ini loh Tim A silahkan Psikoplak Ini sih Pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak koplak gitu Isi dompet Isi dompet Isi dompet Kalau mau perangkat melamar kerjaan Lu dompet itu kuda isinya gimana? Tahapan melamar pekerjaan Selain wawancara dan medical check up Isi dompet Apis tuju gak? Bukan Baik Gue bisa nyalain dulu Tuhan Lu sih Gue pengen tau apa jawabannya ini Dan tahapan dalam melamar pekerjaannya adalah Selain wawancara dan medical check up Setelah yang satu ini Ini ada yang namanya bahasa baku Anda ini sudah memakai bahasa hantam Ini bahasanya baku hantam Tomata There's nothing in Terima kasih telah menonton!